Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya semuanya? Welcome back to my channel with me, Sari Dewi. Dan hari ini kita, seperti biasa hari Senin, bakal bahas tentang pendidikan, karir, atau hal-hal yang berhubungan dengan dua hal tersebut, oke? Nah, hari ini aku pengen ngebahas problem tentang galau-nya kita mau lanjut kuliah atau lanjut kerja aja. Nah, biasanya setelah lulus kita akan ada di persimbangan jalan nih, apakah kita mau lanjutin, mau kuliah lagi, atau yaudah deh kerja aja, gitu. Nah, apa sih sebenarnya langkah yang harus kamu ambil, gitu? Apa aja pertimbangan-pertimbangannya, gitu? Semoga video ini bisa ngebantu kamu, ya. Nah, dulu aku ingat banget, aku juga sempat ngerasa galau, apakah aku harus lanjut S2, atau aku harus kerja. Di sini yang kerja maksudnya totally full kerja, gitu ya. Nggak ngelanjutin pendidikan. Dan kayak lihat kanan kiri, teman-teman juga kebagi. Memang bener-bener di dua hal tersebut. Ada yang lanjut S2, dan ada yang kerja. Kerja, tapi mostly sih lebih milih buat kerja. Cuma beberapa gitu deh yang lanjut S2 langsung saat itu. Nah, itu tuh kayak bener-bener galau segalau-galaunya, gitu. Tapi kemudian akhirnya ada hal-hal yang aku lakuin, yang aku jadiin pertimbangan sendiri, sampai akhirnya aku memutuskan buat melanjutkan langsung untuk S2. Jadi, nggak kerja dulu, nggak bener-bener langsung S2, gitu. Bahkan, itu tuh kayak sebelum, bahkan sebelum wisuda, udah daftar S2 dulu, biasanya kayak gitu. Nah, bulan-bulan kemarin ini kan bulan-bulan kelulusan. Jadi, buat kalian yang mau lanjut kerja, atau lanjut S2, atau masih bingung, memilih di antara keduanya, bisa tonton video ini ya. Nah, hal yang pertama kalian lakuin untuk menentukan apakah kalian sebaiknya lanjut kuliah, atau lanjut kerja, adalah yang pertama, kalian harus kenali dulu rencana masa depan kalian. Nah, you have to know what's your future plan, gitu. Kalian harus benar-benar tahu gimana rencana masa depan kalian, gimana proyeksi masa depan kalian. Nah, dengan mengetahui apa sih yang kamu pengen lakuin sebenarnya di masa depan, gitu. What is your future plan? Kamu akan tahu langkah yang kamu ambil, kayak gitu loh. Jadi, sekarang apa sih tujuan kamu nih ke depannya, gitu. Apakah kamu ingin menghasilkan uang secepat-cepatnya? Misalnya kayak kamu, oh aku ini, dua tahun ke depan ini mau rencana nikah, gitu. Misalnya kalian punya hubungan yang serius, dan kayak udah dikejar deadline, atau what's over, gitu. Kalian harus menghasilkan secepat-cepatnya, gitu. Atau misalnya kayak orang tua kamu udah pensiun, dan kayak kamu diharapkan untuk menjadi tulang punggung keluarga, kayak gitu. Intinya kamu harus menghasilkan pendapatan, gitu, secepat-cepatnya. I think memilih untuk kerja adalah the best solution, atau best decision, gitu. Adalah keputusan terbaik yang bisa kamu ambil, gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih kamu punya future plan yang berbeda, misalnya, ya aku butuh uang sih, tapi nggak harus secepat itu juga, gitu. Aku butuh uang, aku butuh penghasilan, aku butuh pendapatan, tapi tidak se-urgent itu. Nah, oke, kamu bisa lanjut kuliah dulu. Bisa ambil S2 dulu. Nah, misalnya maksudnya tuh kayak gini, kayak kamu, future plan kamu adalah, oh, aku pengen jenjang karir yang lebih tinggi nih, daripada pilihan yang sekarang. Oh, aku mau, apa namanya, pilihan kerja yang lebih banyak, gitu. Pilihan, apa, job, choices, options, ya, atau intinya lowongan pekerjaan yang lebih variasi, atau lebih banyak daripada yang kamu miliki sekarang, di saat kamu menyandang gelar hanya serata satu, kayak gitu. Jadi, kamu harus tahu nih dulu nih, future plan kamu kayak gimana, gitu. Dua tahun ke depan, bayangin aja deh, dua tahun ke depan itu, kira-kira yang kamu bayangin itu, kamu lagi ada di mana, atau kamu lagi ngapain. Kalau dalam bayangan kamu, dua tahun ke depan adalah kamu, you are going to marry someone, gitu, which is kamu, misalnya, harus punya bekel, gitu, buat nikah, gitu, mungkin kerja adalah solusi terbaiknya, gitu. Tapi kalau dua tahun ke depan kamu bayangin, oh, kamu sedang berkarir jadi apa, jadi dosen, atau jadi konsultan, atau apapun itu, kamu mungkin harus lanjut S2, oke. Nah, yang kedua adalah kamu harus kenali keinginan diri. Nah, untuk both lanjut S2, ataupun kerja, itu harus benar-benar datang dari keinginan sendiri. Apa ya, motivasi yang dari dalam itu, lebih kuat daripada dorongan-dorongan dari luar, gitu. Jadi, apapun itu, mau kerja, ataupun kuliah, itu benar-benar harus datang dari diri kamu sendiri, nih, gitu. Apa sih, kenali dulu, nih, kamu tuh maunya keinginan kamu sendiri, nih, apa, nih, gitu. Kalau S2 kamu memang, kalau keinginan kamu memang untuk lanjut S2 adalah keinginan dari diri sendiri, nih, bukan karena, aduh, teman-temanku kok pada S2, nih, gitu. Apa aku S2 juga, ya, jangan. Harus benar-benar datang come within, gitu, dari diri kamu sendiri, gitu. Jangan sampai ikut-ikutan. Atau itu datang dari paksaan orang tua. Nah, karena apa, gitu. Karena motivasi itu adalah hal yang juga akan menentukan proses ke depannya, gitu. Sama juga kalau misalnya kayak kerja. Kayak kamu ngerasa, aku, nih, aku belum siap untuk kerja, nih, gitu. Aku tuh belum, menurut aku, teori yang aku punya tuh masih kurang, gitu. Aku belum siap, nih, buat terjun ke lapangan. Nah, kalau kamu ngerasa kayak gitu, lanjut S2, gitu. Lanjut, ambil pendidikan, gitu. Apa namanya, jangan sampai kayak, eh, aku iri deh, gitu, temen-temenku udah punya uang, gitu. Punya bisa jalan-jalan kesana-kamarnya pakai duit sendiri, kayak gitu-gitu. Apa aku, gak usah aja ya, lanjut kerja. Apa aku, kerja aja ya, kayak gitu. Jangan juga, gitu. Intinya harus, refleksikan diri sendiri, gitu. Keinginan kamu, nih, gimana, motivasinya kayak gimana, ya. Itu untuk motivasi kerja, apapun motivasi kuliah, gitu loh. Lebih kemana. Nah, jadi kamu harus introspeksi dan refleksi, gitu. Kamu merem, kamu pikirin, gitu. Oke, kalau kamu, menurut kamu, nih, gitu, seandainya, gitu, pilihannya sekarang adalah kuliah S2, gitu. Itu datang dari diri kamu sendiri, atau itu lebih ke tuntutan orang tua, atau kamu hanya ikut-ikutan temen-temen. Nah, itu dia. Kamu seandainya, nih, temen-temen kamu, yang saat ini, berencana untuk S2, itu batal semuanya. Apakah kamu akan tetap jalan sendiri? Kalau jawabannya adalah, iya, oke, kamu harus lanjut. Tapi kalau jawabannya, aduh, kayaknya enggak deh. Kok aku jadi ragu? Nah, udah. Kamu berarti belum datang dari diri kamu sendiri, keinginan untuk lanjut S2. Itu juga sama dengan kerja. Kamu harus pikirin, keinginan diri kamu sendiri, ini kayak gimana, nih. Apakah memang aku pengen kerja, gitu. Atau sebenarnya aku pengen S2? Kayak gitu, ya. Oke? Nah, yang ketiga adalah, kenali kemampuan diri. Kemampuan diri ini ada banyak. Yang pertama adalah, kemampuan biaya. Oke, biaya memang adalah, salah satu hal yang paling, menjadi poin penting, ketika kalian mau memutusin, mau lanjut kuliah, atau mau kerja aja. Nah, rata-rata untuk pendidikan S2, itu UKT-nya setiap semester, dimulai dari 4 juta sampai 8 jutaan deh, kira-kira ya. Jadi, kamu bisa cari tahu dulu, kampus target kamu, kemudian menimbang-nimbang, apakah biayanya bisa kamu cover, atau enggak. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, biaya itu salah satu poin penting, apakah sebagai consideration kamu, apakah kamu mau lanjut kuliah, atau enggak. Jadi, pilihannya sebenarnya, ada beberapa hal sih. Yang pertama, kalau misalnya nih, kamu pengen lanjut S2, tapi kamu ngeliat bahwa biayanya enggak cukup, pilihannya adalah dua. Kamu mau mengupayakan dengan segala hal, baik itu kerja dulu, ngumpulin duit dulu, cari beasiswa dulu, dan sebagainya. Kemudian kamu lanjut S2, atau kamu mundur. Nah, itu berkaitan juga dengan motivasi diri nih, gitu, ke apa namanya, yang tadi lagi, kalau kamu memang datang dari keinginan diri kamu sendiri, itu tekat yang kuat, kamu pasti akan ngelakuin apapun, untuk bisa melanjutin S2 kamu. Jadi, kenali dulu kemampuan diri, oke, biayanya segini, aku kalau kerja nih, aku perlu berapa tahun ya, untuk ngumpulin uang, untuk bisa lanjut S2 nanti. Nah, kalau yang hal kayak gini itu, udah, ini terjadi juga sama aku. Jadi, kayak sebelum aku S2 itu, aku udah cari info nih, berapa biaya minimal yang harus aku punya. Jadi, aku cari tahu, dan kebetulan aku memang lanjut di kampus, aku menempuh S1. Jadi, biayanya itu, katanya sekitar satu semester itu, 4.500.000. Jadi, aku udah, menghitung nih, kalkulasi 4.500.000 dikali 4, gitu, kira-kira, pokoknya plus minus 20 juta deh, aku harus punya uang untuk, apa namanya, untuk S2. Nah, jadi itu, aku bener-bener ngumpulin uang, gitu, nabung juga, gitu, dan dibantu, of course, sama mama, dan berapa bantuan lainnya, gitu lah. Tapi, intinya aku kayak udah menghitung, sehingga aku bisa mengambil keputusan, oke, aku akan lanjut S2, gitu. Dan, itu juga kayak mempengaruhi target kita, gitu. Jadi, aku harus lulus 2 tahun, atau di bawahnya. Gak boleh lebih dari 2 tahun, karena aku gak akan punya uang lagi, untuk bayar UKT. Jadi, aku kayak ngajar les itu, yang bener-bener, Senin sampai minggu, Senin sampai minggu, kayak gitu-gitu. Terus, apa job-job, tawaran job buat ngemsi, buat, apapun itu, pokoknya aku ambil, gimana caranya biar nabung sebanyak-banyaknya, biar bisa nge-cover biaya S2. Atau, pilihan kedua, itu kamu S1, ya. Jadi, S1 kamu udah sambil kerja, gitu. Sambil nyiapin les-les, kayak gitu, ngambil les, ngambil job les, kan lumayan tuh, 50 ribu misalnya sejam, itu kalau berapa kamu dapat murid, sehari kan, biasanya gak lebih dari satu, biasanya kan. Itu dihitung aja, itu kayak lumayan, buat nge-cover biaya S2 kamu. Nah, pilihan kedua adalah, kamu kerja dulu, kayak kerja setahun, dua tahun, gitu. Kemudian terkumpul nih, uangnya buat lanjut S2, akhirnya kamu bisa lanjut, di tahun ketiga kamu bisa lanjut S2, kayak gitu. Itu pertimbangannya. Tapi kalau kayak emang, aduh kayaknya gak bisa deh, gitu, itu terlalu besar, kayak gitu. kalaupun aku punya duit segitu, kayaknya itu lebih baik buat untuk, proyeksi yang lain, kayak gitu, itu yaudah gak apa-apa, berarti kerja memang adalah, pilihan yang paling baik, kayak gitu-gitu. Nah, kenali kemampuan diri selanjutnya, itu juga berkaitan dengan, kualitas diri kamu. Kamu harus lihat dulu nih, kualitas kamu tuh, kayak gimana. Kalau misalnya emang, kamu ngerasa di S1, teori yang kamu dapat, kamu ngerasa, aduh belum cukup deh nih, gitu. Aku pengen, aku pengen masih, aku pengen masih lebih banyak tau gitu. Kayaknya di S1, aku kok banyak gak fokus gitu, banyak skip gitu. Jadi, aku pengen memperdalam lagi, teori aku nih gitu. Jadi, kamu bisa memilih S2, sebagai pilihan kamu gitu. Kalau kamu ngerasa masih haus ilmu gitu, masih butuh teori pendukung lagi nih, buat nge-mantepin, sebelum kamu bisa terjun ke lapangan gitu. Atau, kemudian pilihan keduanya adalah, kamu memang ngerasa, aku udah gak sabar nih, buat mempraktekan ilmu-ilmuku gitu. Aku pengen ke lapangan secepat-cepatnya gitu. Aku pengen, kamu ini orang lapangan banget, teori aku ini udah cukup banget nih, mumpuni banget nih. Aku udah paham A sampai Z ilmunya gitu. Jadi, yaudah. Mungkin berarti, memang kerja adalah, poin atau kerja adalah, pilihan yang terbaik buat kamu. Nah, kenali kemampuan diri yang ketiga itu, juga kamu harus mengenali kemampuan kamu, dalam menghadapi, problem, atau ini lebih ke mentalitas gitu sih, gimana nantinya, kamu bisa gak sih, punya mentalitas yang kuat, bisa gak sih, kamu menghadapi kehidupan, S2 yang tentunya, bakal lebih berat daripada S1 gitu loh. Jadi, kamu harus tanya dulu nih, kenali dulu kemampuan diri kamu, dalam masalah, menangani masalah, dalam, gimana sih, menghadapi, obstacle-obstacle gitu, atau persoalan-persoalan yang akan ada di, jinjang S2 gitu, karena itu akan beda banget, dengan S1 gitu. Jadi, kalau kamu ngerasa bahwa, mental kamu tuh kuat gitu, kamu siap dengan tantangan, kamu siap dengan kuliah S2, yang lebih berat, yang memang fokus sama, misalnya, intinya level up sama, daripada S1 deh gitu, kalau di pendidikan gitu, kalau dulu aku bener-bener kita fokus sama, ngobrak-ngabrik jurnal, kalau S1nya kamu tuh benci gitu, benci baca jurnal, benci gak mau, gak mau deh pokoknya, benci gitu, pokoknya kayak gak suka gitu, ngobrak-ngabrik jurnal, baca-baca jurnal, nganalisis, nge-evaluasi, dan sebagainya, itu kayaknya kamu memang harus mundur mental, kamu udah gak bisa tuh disitu, tapi kalau kamu memang siap, dengan semua tantangannya gitu, kamu siap kuliah dari pagi sampai malam, kamu siap ngobrak-ngabrik jurnal, kamu siap untuk ngelakuin, research report, research report, dan sebagainya, kamu siap, baca buku yang lebih tebel, lebih banyak gitu, dari sumber-sumber utama, kayak gitu, dengan buku-buku yang lebih berat-berat lagi gitu, oke, kamu you have to fight it, kamu bisa tuh lanjut S2, tapi ya itu dia mental kamu, kalau kemampuan diri kamu, kamu ngerasa aku tuh gak bisa deh nih gitu, aku tuh masih suka plagiasi, aku gak bisa deh, kalau disuruh-suruh nganalisis kayak gitu gitu, aku suka pusing gitu, aku gak bisa gitu, pokoknya yang lebih berat nih, daripada S1 gitu, kamu ngerasa S1 tuh udah berat banget gitu, dan kamu kayak gak bisa deh, aku gak bisa gitu, yaudah, kamu memang kayaknya pilihannya adalah kerja, bukan lanjutin pendidikan, atau kamu orang yang ada di tengah-tengah, oke, aku mau lanjut, tapi aku mau take a deep break dulu nih, aku mau break dulu, aku gak mau, aku nih kan baru kelar nih, baru kelar skripsi, aku gak bisa deh, kayaknya kalau harus lanjut lagi, sekarang, oke gitu, take your time gitu, kamu mungkin bisa kayak break, satu tahun gitu, atau enam bulan, mungkin ada kampus-kampus, yang buka setiap enam bulan, aku gak paham juga, atau, anggaplah kamu ngambil breaknya setahun gitu, oke, setahun silahkan gitu, bisa dengan kerja, atau bisa kamu bener-bener gak ngapa-ngapain, bener-bener cuman nyiapin mental untuk S2, itu bisa kok, itu boleh gitu, yaudah nanti lanjutnya setelah tahun depannya gitu, kamu bisa lanjut S2 lagi gitu, jadi sekarang liat aja dulu kamu, yang pertama, kamu memang punya mentalitas, untuk menghadapi kehidupan S2 gitu, dengan sesegera mungkin, it's okay, lanjut, tapi kalau kamu ngerasa, oke, aku siap, tapi gak sekarang gitu, oke, kamu bisa break dulu, bisa lanjut di tahun berikutnya, atau kamu emang, enggak deh kayaknya, ini S1 aja udah berat banget, aku aja ngerasainya kayak pengen berhenti kuliah, yaudah, gak usah dipaksain, kamu harus, apa ya, mundur, selangkah, kamu kayak harus, oke, mengalah lah gitu, pada diri sendiri, oke, kayaknya aku gak bisa, kayaknya aku mending kerja aja, oke, so, kamu bisa langsung terjun ke dunia kerja, nah, kenali kemampuan diri yang keempat, juga berkaitan nih, dengan manajemen uang, dan manajemen waktu, intinya kamu harus, bagus banget manajemennya, terkhususnya sih, kayaknya menurut aku, manajemen waktu ya, jadi kamu harus kenali dulu nih, kemampuan kamu kayak gimana, apakah kamu orang yang gak bisa multitasking, gitu, apakah kamu gak bisa ngambil suatu fokus, beberapa fokus gitu, dalam satu waktu, atau kamu orang yang bisa multitasking, gitu, kalau kayak aku, aku tuh bener-bener, gak bisa multitasking yang, makanya aku orang yang lebih, gak bisa kayak gitu, injury time gitu, ngerjain banyak hal, gak bisa, jadi aku orang yang nyicil, jadi aku sadar banget, bahwa aku gak bisa, kerja sambil kuliah, gitu, apa bedanya kerja sambil kuliah, atau kuliah sambil kerja, kerja sambil kuliah, itu artinya kerja is your, prioritas kamu, gitu, kalau kuliah sambil kerja, itu artinya kuliah, itu prioritas kamu, nah yang aku lakuin waktu itu adalah, kuliah sambil kerja, jadi prioritas aku adalah kuliah, dan kuliahnya memang kayak, maksudnya waktunya regular ya, bukan yang kayak kelas Sabtu Minggu, ada kan, kayak kampus-kampus yang kelasnya Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu, tapi kelasku tuh emang kayak Senin gitu, Senin sampai Kamis, gitu, atau Senin sampai Jumat, kayak gitu-gitu, dan waktunya tuh bener-bener di siang hari, gitu, jadi aku ngerasa, aku gak bisa nih, kalau aku apa namanya, kayak kerja gitu, kerja yang utama itu gak bisa, jadi aku paham gitu, paham kemampuan diriku, aku gak bisa yang terlalu pusing, gitu, harus milih, gitu, tiba-tiba misalnya lagi kerja, gitu, lagi ngajar, kayak gitu, terus tiba-tiba harus ada kuliah yang mendadak, kayak gitu, aku gak bisa, jadi aku memutuskan untuk, oke, prioritasku adalah kuliah, S2 ku, gitu, jadi, hal-hal yang lain itu adalah, side jobs, gitu, kayak misalnya ngambil les, gitu, atau ng-MC, kayak gitu-gitu, harus di luar dari jam kuliah, gitu, biasanya kayak sore, atau di weekend, jadi, aku tuh kuliah sambil kerja, gitu, jadi hitung-hitung, buat beli buku, buat biaya fotokopi, kan lumayan, nah, beda sama yang kalau, kerja sambil kuliah, kerja itu tetap nomor satu, dan kamu harus tanya nih sama diri kamu, gitu, kalau emang kerjaan kamu nomor satu, kemudian, bisakah kamu menomor duakan kuliah kamu, bisakah kamu misalnya, ketika berbarengan nih, ada rapat, terus ada kuliah mendadak, nah, yang mana yang akan kamu pilih, nah, kamu harus milih kerjaan, kalau kamu gak mau dipecat, tapi kamu harus ninggalin kuliah, yang kamu misalnya, juga, apa namanya, bisa aja, harus gugur nih, di mata kuliah itu, atau gak lulus, kayak gitu-gitu, jadi, aku tuh gak bisa, aku ngerasa gak bisa tuh, kerja, yang main kerja gitu, terus sambil kuliah gitu, kecuali kuliahnya di weekend ya, kuliahnya, ada yang kan kelas Sabtu Minggu, itu masih memungkinkan, nah, jadi kalian bisa tuh milih, apakah kalian mau kuliah sambil kerja, atau, kalian mau kerja sambil kuliah, atau, satu-satu aja, mau kerja aja, atau, kuliah aja, itu sebenarnya pilihan, orang yang bisa kuliah aja, sebenarnya sih, bagus banget, apa ya, kayak, mungkin, ke, dananya gak, gak terbatas nih, bisa, bisa kuliah, fokus kuliah aja, tapi kalau menurut aku, kuliah sambil kerja, itu udah, pilihan yang paling baik, gitu, kenapa, karena yang pertama, of course, kamu ada income, walaupun gak sebesar, kalau kamu, kerja gitu, total kerja, gitu, dan yang kedua, kamu juga menyiapkan, pengalaman kamu, gitu, nah ketika kamu nanti lulus, kamu gak, yang fresh graduate, fresh graduate banget lah, gitu, kamu punya juga, pengalaman-pengalaman, kerja, baik yang berhubungan, sama gelar kamu, atau yang enggak, kayak gitu, oke, semoga bisa jadi insight, buat kamu yang lagi galau, mau lanjut S2, atau mau kerja aja, intinya, semua pilihan itu, ada konsekuensinya, gitu, ketika aku memilih untuk lanjut S2, aku harus sadar, bahwa aku gak bisa menghasilkan uang, yang banyak, atau yang besar, di saat itu, aku belum bisa mandiri banget, secara finansial, aku belum bisa, ngelakuin apapun yang aku mau, karena aku masih, harus, kayak, kuliah dulu, gitu, aku gak bisa nih, ngeliat, apa, ngeliat temen-temen yang udah bisa, wah, gitu, gaji pertama, gitu, memamerin ini, beli ini, beli itu, bisa beli ini, gitu, kayak, beban banget loh, gitu, kayak waktu ketika aku kuliah, temen-temen aku, yang SMA, misalnya udah kapal pesiaran, sebagainya, udah bisa beli mobil, beli rumah, sedangkan aku masih kuliah, kayak gitu-gitu, sekarang makanya pilihannya, ada di kamu aja sih, gitu, kayak, apa sih, yang pertama, ya, balik lagi, apa nih, future plan kamu, yang kedua, gimana nih, keinginan kamu, kemana nih, lebih kemana, lebih ke kerja, atau lebih ke S2, yang ketiga, kalau udah tau future plan, kemudian kamu udah tau keinginan kamu gimana, yang ketiga adalah, lihat kemampuannya, bisa gak kamu, mewujudkan, future plan kamu, sama keinginan kamu, gitu, jadi, ditimbang-timbang dulu deh, apa yang kita punya, dan apa yang kita bisa lakuin, gitu ya, buat yang mau lanjut S2, jangan patah semangat, banyak banget ada beasiswa, dimana-mana, harus tetap, semangat, kalau gak ada yang di dalam negeri, kamu bisa ambil yang di luar negeri, buat sponsor, banyak, macam-macam deh, pokoknya, nah, jangan lupa juga, perluas jaringan dan relasi, jadi, info itu bisa datang dari mana aja, dan bantuan itu, bisa datang dari atas, bawah, samping, kanan, kiri, gitu, jadi, so, harus tetap semangat, apapun itu, pilihan kalian, jalani, dan nikmati, oke, jangan lupa bersyukur juga, untuk semuanya, pokoknya, apapun masih bisa kerja, itu lebih baik, daripada menganggur, apalagi masih bisa S2, waduh, itu adalah nikmat yang harus disyukur ya, oke, sekian video kali ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel aku, sampai jumpa di next video, see you next time, bye-bye,